selamat datang kembali di video pembelajaran untuk mata kuliah di Prodifarmasi kali ini kita akan membahas salah satu topik dalam mata kuliah farmakologi dan toksikologi dasar yaitu topik kita kali ini adalah tentang metode uji toksisitas sebelumnya kita review lagi overview dari draft development process yang sudah kita bahas pada topik sebelumnya kita lihat bahwa dalam proses pengembangan obat baru itu ada satu tahapan yang mana memang kita memerlukan uji pendahuluan sebelum dilanjutkan pada uji pada manusia atau uji klinis tahapan ini disebut dengan tahapan uji preklinis atau preklinical study dimana tujuan utama dari uji preklinis ini adalah untuk mengetahui efek dari satu obat efektivitas dari satu obat dan juga tingkat keamanan dari obat tersebut karena dua hal ini menjadi dasar atau landasan atau persyaratan yang utama sebelum satu zat diujikan kepada manusia jadi zat itu harus efektif dan juga harus aman baru kemudian kita boleh mengajukan izin untuk uji klinis nah pada tahapan ini bahaya akibat paparan satu zat itu dapat kita ketahui dengan mempelajari toksisitas yaitu kita bisa tahu efek kumulatifnya kemudian dosis yang dapat menimbulkan efek toksik kemudian efek karsinogeniknya eratogeniknya, mutageniknya, dan lain sebagainya nah memang pada umumnya informasi tersebut dapat diperoleh dari percobaan menggunakan hewan coba atau disebut dengan percobaan invivo dimana pada tahapan uji toksikologi invivo ini hewan cobanya itu dirancang ujinya dirancang dengan serangkaian uji toksisitas yang meliputi uji toksisitas akut uji toksisitas subkronis oral, kronis oral, teratogenis, dan lain sebagainya jadi ada beberapa uji toksisitas yang sudah dirancang sedemikian rupa sehingga nanti data-datanya bisa digunakan sebagai landasan dalam uji klinis kita lihat uji toksisitas tadi bahwa memang perlu uji toksisitas ini sebagai pendahuluan atau landasan sebelum kita menguji satu senyawa atau satu substansi ke manusia uji toksisitas ini adalah satu uji untuk mendeteksi efek toksik efek toksiknya terhadap sistem biologi dan juga kita bisa memperoleh data hubungan dosis respon yang khas dari sediaan uji yang kita akan ujikan sehingga data-data tersebut dapat digunakan untuk menentukan yang pertama potensi satu senyawa sebagai racun jadi derajat bahaya sediaan uji tersebut bila terpapar pada manusia kemudian kita juga bisa tahu kondisi biologis atau lingkungan munculnya efek toksik jadi kita tahu nih bagaimana kondisi biologisnya seperti apa kalau kita terpapar sed tersebut dan juga kita bisa mengkarakterisasikan aksi atau efek tersebut mengelompokkan efek-efeknya apakah dia teratogen, apakah dia mutagen, apakah dia iritan, seperti itu hasil uji toksisitas ini tidak dapat digunakan secara mutlak untuk membuktikan keamanan suatu zat pada manusia karena uji toksisitas ini kan dilakukan pada hewan uji sehingga kita tidak bisa langsung menyimpulkan apa yang terjadi pada hewan uji itu akan sama dengan pada manusia itu tidak bisa jadi tidak bisa secara mutlak membuktikan keamanannya hasil uji toksisitas ini hanya memberikan petunjuk petunjuk adanya toksisitas relatif sehingga itu akan membantu mengidentifikasi efek toksik bila terjadi paparan pada manusia satu hal yang perlu kita garis bawahi bahwa memang idealnya satu uji untuk manusia harusnya diujikan pada manusia kita mau tahu toksisitas satu zat terhadap manusia maka idealnya memang kita ujikan ke manusia namun hal itu kan tidak etis kita terkendala pada etis kita tidak bisa menguji satu zat yang belum tahu toksisitasnya kepada manusia sehingga kita lakukan pada hewan uji hasil dari hewan uji ini uji toksisitas pada hewan uji tidak serta-merta menunjukkan 100% sama dengan pada manusia karena nantinya hasil dari hewan uji ini kan perlu kita konversikan ke manusia jadi dalam proses konversi ini tentu tidak 100% sama karena ada perbedaan-perbedaan jadi hasil uji toksisitas ini hanya memberikan petunjuk adanya toksisitas relatif dan menjadi landasan dalam membantu identifikasi efek toksik pada manusia nah faktor-faktor yang menentukan hasil uji toksisitas secara invivo ini adalah yang pertama pemilihan spesies hewan ujinya, galur, dan jumlah hewannya kemudian cara pemberiannya, pembelian dosis uji, efek samping sediaan uji dan juga teknik dan prosedur serta cara penanganan hewan selama percobaan makanya kita di awal praktikum itu kita belajar cara penanganan hewan yang baik dulu karena hal ini tentu akan mempengaruhi hasilnya termasuk dalam uji toksisitas kita lihat ada beberapa macam uji toksisitas ada uji toksisitas ini berdasarkan pada subjek subjek yang diujikan atau kita pakai subjek apa ada yang namanya uji toksisitas in vitro dan ada yang namanya uji toksisitas invivo kalau uji toksisitas in vitro ini menggunakan sampel yang bukan hewan coba, misalkan kita pakai sel atau disebut juga dengan sayto toxicity test nah ini lebih simple, lebih sederhana karena kita hanya menggunakan sel untuk melihat bagaimana satu senyawa ini dapat mempengaruhi sel tersebut selnya mati enggak? selnya bisa bertahan hidup enggak? jadi hanya sebatas sel tapi kalau uji toksisitas invivo itu kan kita menggunakan hewan coba jadi secara sistemik kita lihat ujinya efek toksik dari satu senyawa tersebut terhadap satu sistem organisme satu organisme mahluk hidup lalu uji toksisitas invivo pula kita bisa bagi lagi ada yang namanya uji toksisitas umum uji toksisitas umum ini kalau berdasarkan pada efek yang diamati maka uji toksisitas umum ini adalah pengamatannya lebih umum semua diamati, semua dicatat baik kematian, kemudian efek yang terhadap organ-organnya itu dicatat sedangkan uji toksisitas khusus ini khusus pada satu efek toksik tertentu misalkan kita melihat efek teratogennya kita melihat efek karsinogennya atau kita melihat efek mutagennya atau misalkan efeknya terhadap mata saja efeknya apakah menyebabkan iritasi mata apakah menyebabkan iritasi kulit dan sebagainya itu adalah uji toksisitas khusus sedangkan kalau uji toksisitas umum yang pertama kita lihat terhadap adanya kematian atau tidak kemudian pengaruhnya terhadap sistem tubuhnya bagaimana uji toksisitas umum ini bisa pula dibagi menjadi tergantung pada dosisnya adalah yang dosis tunggal atau dosis berulang tapi dalam waktu 24 jam sebenarnya pada kategori ini dosis berulangnya ini adalah karena pemberian obatnya itu tidak dapat dilakukan dalam satu kali misalkan karena volumenya kebanyakan sehingga dilakukan dalam beberapa kali tapi masih dalam waktu 24 jam nah ini uji toksisitas akut kemudian kalau dosis berulang itu ada subkronik dan juga ada kronik kemudian ada uji toksisitas susus tadi teratogenik, karsinogenik, dan mutagenik kita lihat yang pertama uji toksisitas umum dulu nah hal yang mengaruhinya yaitu waktu paparan dan dosis pemberian kita ingat ada uji toksisitas akut oral ini kita batasi pada oral saja karena ada juga uji toksisitas akut dermal dan lain sebagainya tapi kita batasi pada oral nah uji toksisitas akut oral ini itu menggunakan hewan percobaan yang diberikan satu zat dalam secara oral dalam dosis tunggal atau dalam dosis berulang yang pemberiannya itu dalam waktu 24 jam jadi misalkan volumenya itu terlalu banyak sehingga tidak bisa diberikan dalam satu pemberian oral maka diberikan misalkan dua kali pemberian atau tiga kali pemberian tapi dalam rentang waktu 24 jam nah ini adalah toksisitas akut oral tujuannya adalah untuk mendeteksi toksisitas intrinsik suatu zat kemudian menentukan organ sasaran dari efek toksik tersebut kemudian memperoleh informasi bahaya setelah paparan suatu zat tersebut kemudian memperoleh informasi awal yang dapat digunakan untuk menetapkan tingkatan dosis kemudian bisa menjadi dasar untuk merancang uji toksisitas selanjutnya memperoleh nilai LD50 dan menentukan penggolongan bahan atau sediaan dan pelabelannya nah untuk prinsipnya prinsip uji toksisitas akut ini dari sediaan ujinya kita lihat bahwa sediaan uji yang digunakan dalam uji toksisitas akut oral ini memiliki beberapa tingkatan dosis yang diberikan kepada beberapa kelompok uji dan satu dosis itu per kelompok jadi satu kelompok, satu dosis kemudian dalam pengematannya diamati segala bentuk gejala toksisitas atau efek toksiknya dan juga berapa kematiannya berapa jumlah kematiannya nah pada akhir pengujian atau akhir penelitian maka hewan yang mati atau yang hidup itu dihitung hewan yang matinya dihitung sedangkan hewan yang hidup harus dimatikan harus dimatikan pada akhir percobaannya dan kemudian diautopsi untuk melihat gejala toksisitas baik pada organ maupun pada jaringan ataupun pada hematologinya jadi semuanya pada akhirnya akan mati baik itu mati karena pemberian zat maupun dimatikan nah untuk uji toksisitas pedoman uji yang digunakan itu adalah berdasarkan kriteria bahaya dari GHS atau Globally Harmonized Classification System for Chemical Substances and Mixtures yang mana kriteria ini tercantum dalam OECD guideline yaitu guideline untuk toksisitas kalau OECD ini lebih pada untuk bahan kimia seperti pesticida jadi kategorinya kriterianya menggunakan kriteria OECD misalkan gini kita lihat misalkan kalau pada pemberian dosis 5 mg per kg berat badan ternyata terdapat lebih dari 2 kematian dari total 5 epor tikus yang digunakan dalam uji toksisitasnya maka ia masuk kategori 1 misalkan dari dosis yang diberikan itu adalah 300 mg per kg berat badan tikus terdapat lebih dari 2 ekor mati dari total 5 ekor hewan coba maka dia masuk dalam kategori 3 nah ini adalah kategori untuk kriteria penggolongan keamanan satu zat kimia atau bahan kimia nah sedangkan untuk bahan obat atau obat atau obat tradisional atau bahan lain seperti bahan pangan penggolongan toksisitasnya bisa berdasarkan pada Hodge & Sterner ini yaitu kalau kurang dari kalau LD50 nya ya LD50 nya itu kurang dari 1 mg per kg maka dia termasuk kategori sangat toksik yang ini tergantung pada LD ya tergantung pada LD berarti 50% dari hewan cobanya mati maka dia sangat toksik tingkat toksisitasnya 1 klasifikasinya adalah sangat toksik kalau misalkan pada 5000 gram LD50 nya itu pada 5000 gram sampai 15 ribu gram miligram maaf 5 sampai 15 gram maka dia praktis tidak toksik termasuk tingkat toksisitas 5 ini adalah penelaman uji yang digunakan untuk toksisitas akut nah terkait dengan metode uji toksisitas akut pada awalnya memang toksisitas akut itu digunakan di uji dengan menggunakan metode konvensional ya metode konvensional ini namun metode ini punya kelemahan yaitu hewan uji yang dibutuhkan dalam menentukan parameter akhir itu cukup banyak dimana tentu ini bertentangan dengan animal welfare yang kita pelajari di awal itu bahwa perlu ada pengurangan atau pemaksimalan jumlah hewan coba seminimal mungkin ya kan nah metode konvensional ini bertentangan dengan hal tersebut karena menggunakan hewan coba yang cukup banyak oleh karena itu sekitar tahun 84 dibuat beberapa metode alternatif dimana hewan yang digunakan itu jauh lebih sedikit jadi lebih sedikit hewan hewan coba yang digunakan ada metode up and down procedure ada metode fixed dose method dan ada metode toxic class method gitu nah metode ini sebenarnya merupakan revisi metode OECD pada tahun 84 disebabkan adanya kesepakatan untuk mendapatkan jalan pintas dalam mengklasifikasikan senyawa kimia nah pada metode alternatif ini salah satu hal yang membuat jumlah hewan cobanya menjadi lebih sedikit yaitu hanya menggunakan satu jenis kelamin hewan coba saja gitu ya karena dari beberapa literatur atau hasil percobaan tidak ada perbedaan nilai LD50 yang signifikan baik dari jenis kelamin itu gitu ya sehingga uji alternatif ini hanya menggunakan satu jenis hewan coba saja biasanya itu direkomendasikan menggunakan uji menggunakan hewan coba betina karena karena dinilai lebih sedikit lebih sensitif secara teori dari betina betina lebih sensitif dibandingkan dengan jantan tapi nilai LD50 nya itu tidak berbeda signifikan sehingga rekomendasi adalah menggunakan hewan betina gitu nah pada materi kali ini kita hanya akan membahas metode konvensional dan juga metode fixed dose method kita lihat metode konvensional sorry metode konvensional ini dari pemilihan hewan ujinya hewan uji yang digunakan yaitu rodensia tikus putih baik itu strain spragdoli maupun strain we start atau mencit baik strain DDY atau BOPC atau strain lainnya terserah yang penting strain yang digunakan itu seragam umurnya kalau untuk mencit 5-6 minggu sedangkan untuk tikus itu 8-12 minggu kemudian hewan uji tersebut kemudian dikelompokkan dimana sekurang-kurangnya ada 3 kelompok yang masing-masing kelompok terdiri atas 5 ekor hewan coba dengan jenis kelamin yang sama jantan atau betina kemudian penyebaran berat badannya harus merata variasi berat badannya itu kurang dari 20% rata-rata berat badan jadi plus minus 20% hewan uji yang berkelamin betina harus nuli parah dan tidak sedang bunting nuli parah itu artinya memang belum apa ya kalau bahasa bahasa awamnya masih perawan masih perawan dosis uji yang digunakan dalam metode konvensional ini adalah minimal ada 3 dosis yang berbeda dosis rendah dosis menengah dan dosis tinggi dosis terendah yang digunakan adalah dosis tertinggi yang tidak menimbulkan kematian kemudian sedangkan dosis tertinggi yang digunakan itu adalah dosis terendah yang menimbulkan kematian jadi paham ya maksudnya dosis terendah yang digunakan itu adalah yang tidak menimbulkan kematian diambil yang tertingginya kemudian dosis tertinggi itu batasan dosis tertingginya adalah dosis paling rendah yang menimbulkan kematian Kemudian untuk interval dosis, kita cari interval dosis yang mampu menghasilkan rentang toksisitas dan angka kematian Jadi harus ada angka kematiannya Kemudian kurva dosis respon yang digunakan untuk menghitung LD50 Jadi ada LD50-nya, karena kita harus melihat LD50 dari nilai tersebut Batas uji dari metode konvensional ini adalah Bila hingga dosis 5000 mg per kg berat badan pada tikus tidak menimbulkan kematian Maka uji tidak perlu dilanjutkan dengan menggunakan dosis bahan uji yang lebih tinggi Jadi kalau misalkan pada 5000 mg itu tidak ada kematian juga, maka tidak perlu dilanjutkan lagi Karena tadi 5000 mg per kg berat badan 5 gram itu masuk dalam kategori praktis tidak toksik Sehingga tidak perlu dilanjutkan lagi Pada pemberian sediaan uji Untuk metode konvensional uji toksisitas akut diberikan dalam dosis tunggal dengan menggunakan sonde Kalau misalkan tidak memungkinkan diberikan dosis dengan satu kali pemberian Maka dapat diberikan dalam beberapa kali pemberian Tapi dalam waktu 24 jam Untuk pengamatannya dilakukan tiap hari Selama minimal 14 hari Terhadap sistem kardiovaskular, pernafasan, somatotor, somatomotor, kulit, dan bulu mukosa mata, dan sebagainya Perhatian khusus diberikan dari efek ataupun gejala yang muncul Seperti tremor, kejang, salivasi, diare, letargi, lemah, tidur, dan koma Kemudian pengamatan juga meliputi waktu timbul dan hilangnya gejala toksik tadi Serta waktu terjadinya kematian Jadi diamati selama waktu 14 hari Untuk pengumpulan dan analisa data Data dari masing-masing hewan itu dibuat dalam bentuk tabel Yang menunjukkan dosis uji yang digunakan Kemudian jumlah hewan yang menunjukkan gejala toksisitas Dan jumlah hewan yang ditemukan mati selama uji Dan juga yang mati karena sekarat atau disebut dengan keadaan moribang Nah ini bisa dilihat di modul praktikum Tabelnya seperti itu ya Ada dosis, kemudian ada jumlah yang mengalami efek toksi Efek toksi yang dia mati apa aja disini Kemudian jumlah yang mati dan jumlah yang matinya itu baik mati ataupun yang moribang Dan kemudian nilai LD50 dihitung dengan metode Thompson-Wale Atau Leachfield-Wilcoxon-Miller-Tainter Ataupun dengan probit Nah berikutnya adalah metode fixed dose Atau fixed dose method Metode ini digunakan untuk bahan uji dengan derajat toksisitas yang sedang Dan derajat yang dipilih adalah tidak menimbulkan kematian Nyeri hebat atau iritatif atau korosif Proses yang dipilihnya ya Proses yang dipilih adalah yang tidak menimbulkan kematian Nyeri hebat atau iritatif atau korosif Nah prinsipnya Sekelompok asyawan uji Dengan jenis kelamin yang sama Diberikan dosis bertingkat Menggunakan metode fixed dose Dimana dosisnya ini antara lain 50, 300, 2000 Kemudian dapat ditambah lagi sampai 5000 Nah prinsipnya adalah Dosis awalnya adalah Yang menimbulkan gejala toksisitas ringan Tetapi tidak menimbulkan efek toksik yang berat atau kematian Jadi itu dosis awalnya Nah pada penentuan dosis awal Maka kita perlu ada uji pendahuluan Nanti kita akan bahas di slide-slide berikutnya Nah prosedur dilanjutkan hingga mencapai dosis Yang menimbulkan efek toksik Atau ditemukan tidak lebih dari satu kematian Jadi Ini sebenarnya lebih Animal welfare-nya lebih bagus ya Jadi hanya lihat satu kematian aja Maka sudah bisa dikategorikan toksik Nah untuk pemilihan hewan ujinya Sama ya Tikus atau mencit Sehat dan lewasa Yang betina belum pernah berana Dan tidak sedang bunting Kemudian pada permulaan uji Kalau tikus itu berumur 8-12 minggu Variasi berat badannya tidak lebih dari 20% rata-rata Pemberian sediaan uji sama ya Sediaan ujinya diberikan dalam dosis tunggal Dengan menggunakan sonde Kalau tidak bisa dosis tunggal maka diberikan secara berulang Tapi dalam waktu 24 jam Volume cairan maksimal yang diberikan itu tentu tergantung pada jenis hewan coba Makanya tadi kalau ada mungkin tidak bisa diberikan dalam satu kali pemberian Karena ada volume maksimalnya Nah tadi disebutkan bahwa dalam uji fixed dose itu kita perlu menentukan dosis awal Nah dosis awal inilah yang harus dicari dulu untuk uji utama Sehingga kita perlu yang namanya uji pendahuluan Yaitu untuk mencari dosis awal yang sesuai Dimana dosis awal ini adalah dosis yang tidak menimbulkan efek Apa namanya efek toksik Nah dosis awal yang dapat dipilih dari tingkatan fixed dose itu 5, 50, 300, dan 2000 Kemudian informasi tambahan yaitu data-data toksisitas in vivo dan in vitro Dari zat-zat yang mempunyai kesamaan secara kimiawi dan struktur Itu bisa kita cari melalui studi literatur Nah jika informasi tidak ada Maka dosis awal ditentukan pada 300 miligram Ini untuk uji pendahuluan ya Kita start pada 300 miligram misalkan Interval waktu pengamatannya 24 jam Dan diamati sekurang-kurangnya 14 hari Bila kematian terjadi pada dosis 5 miligram Sehingga nilai cut offnya 5 miligram Masuk dalam kategori 1 Maka penelitian harus dihentikan Tidak bisa dilanjutkan pada uji utamanya Karena ini adalah tingkatan 1 Sudah betul-betul toxic Sehingga tidak perlu dilanjutkan lagi Nah ini adalah bagian uji pendahuluan untuk starting dose 5 dan 50 Bisa aja ya kalau misalkan kita mau pakai starting dose 300 boleh Starting dose 2000 juga boleh Nah caranya adalah kita lihat disini Misalkan starting dosenya 5 5 miligram per kilogram berat badan 5 miligram per kilogram berat badan diberikan pada satu hewan coba Ini Kemudian jika Ini tidak kelihatan Jika A ini adalah A itu mati B itu menunjukkan gejala toksisitas C tidak ada gejala toksisitas Oke Nah starting dosenya itu 5 miligram Diberikan pada satu hewan coba Karena ini uji pendahuluan Diberikan pada satu hewan coba Kemudian hewan tersebut mati Maka klasifikasi GHSnya adalah kategori 1 Oke Jadi uji utamanya tidak perlu dilanjutkan Jika satu hewan coba ini menunjukkan gejala toksisitas Ringan ya Ringan ya Toksisitasnya toksisitas ringan Maka Starting dose untuk uji utama adalah 5 miligram per kilogram berat badan Namun jika satu hewan coba ini Tidak menunjukkan gejala toksisitas apapun Maka dilanjutkan uji pendahuluannya ke dosis yang lebih tinggi Yaitu 50 miligram per kilogram berat badan Diberikan kepada hewan coba Kalau dia mati Maka starting dosenya itu adalah dosis yang lebih rendah Yaitu 5 miligram per kilogram berat badan tadi Kalau dia hanya menunjukkan efek toksisitas Maka 50 adalah starting dosenya Kalau belum ada efek toksis yang ditunjukkan Maka lanjutkan pada dosis yang lebih tinggi lagi 300 miligram per kilogram berat badan Kalau ternyata mati Maka ambil dosis yang lebih rendah Yaitu 50 miligram per kilogram berat badan Kalau menunjukkan efek toksis Maka ambil dosis tersebut Yaitu 300 Kalau tidak ada dosis toksis Maka lanjutkan pada dosis yang lebih tinggi lagi Sama halnya kalau starting dosenya itu 50 Kalau starting dosenya 50 Ternyata mati Maka kita lanjutkan pada dosis yang lebih rendah Kita kasih dosis yang lebih rendah lagi Ternyata mati Maka dia kategori 1 Tapi kalau ada efek toksis Maka dia starting dosenya 5 Kalau tidak menunjukkan efek toksis Maka dia 5 5 dosis awalnya Kalau dia ternyata menunjukkan efek toksis Maka starting dosenya adalah 50 Tidak ada dosis toksis Maka lanjutkan ke dosis yang lebih tinggi Seperti itu cara membaca diagram ini Untuk uji pendahuluan Nah berikutnya kita lihat uji utama Nah kalau uji utama Dilakukan dengan memperhatikan tingkat dosis Dimana terjadi kematian pada uji pendahuluan Jadi tadi ya Untuk dosis awal uji utama itu ditentukan dari uji pendahuluan Nah pada uji utama ini Diperlukan 5 ekor hewan coba untuk tiap tahapan dosis Terdiri dari 1 ekor uji pendahuluan Tadi uji pendahuluan itu tetap dihitung ya Nah nanti ditambahkan dengan 4 ekor hewan tambahan Kemudian interval waktu antara dosis uji Ditentukan oleh onset Lama dan beratnya toksisitas Kemudian umumnya interval waktu peralihan 3-4 hari Artinya menuju ke dosis berikutnya ada peralihan Kemudian sehubungan dengan animal welfare Bila akan menggunakan dosis di atas 5 ribu Harus dipertimbangkan dosis tersebut sangat relevan Dengan kepentingan untuk manusia Jadi enggak serta-merta boleh menggunakan 5 ribu ini Hanya kalau benar-benar penting sekali Nah untuk uji batas Jika pada uji pendahuluan tidak ada kematian pada tingkat 2 ribu Dan pada uji tamah hanya 1 ekor Atau tidak ada hewan yang mati pada tingkat 2 ribu Maka tidak perlu lagi diberikan dosis melampaui 2 ribu Jadi sampai 2 ribu saja Berarti aman Aman dia sampai 2 ribu Untuk pengamatannya Hewan uji diobservasi secara individual minimal pada 30 menit pertama Setelah pemberian sediaan uji Dan secara periodik Biasanya setiap 4 jam selama 24 jam pertama Dan sehari sekali setelah itu selama 14 hari Nah pengamatan tambahan Hewan menunjukkan gejala toksisitas secara terus menerus Maka perlu dicatat Pengamatan pada kulit, bulu, mata, mukosa, sistem penapasan, sistem saraf, sistem aktivitas somatomotor Serta tingkah lakunya Nah kalau pada kondisi atau gejalanya Kita lihat apakah ada tremor, kejang, salivasi, diare, remas, tidur, dan koma Nah hewan yang sekarat atau mau rebound Dan hewan dengan gejala nyeri yang berat dan tampak menderita harus dikorbankan Jadi harus dimatikan Kalau memang dia sudah sekarat Maka dimatikan Dan waktu kematiannya itu harus dicatat Sebagai salah satu yang mati Dicatat sebagai salah satu yang mati Kemudian hal-hal yang harus diamati Dalam proses atau periode observasi Sama 14 hari Adalah tingkah laku Seperti apakah dia jalannya mengundur Apakah dia jalannya menggunakan perut Kemudian berat badannya dimonitor juga secara periodik Perubahan berat badannya dianalisis Kemudian pada akhir eksperimen Hewannya itu ditimbang dulu Kemudian dikorbankan Kemudian lakukan pemeriksaan patologi Dimana seluruh hewannya itu di nekropsi Dan dilihat histopatologinya Untuk pengumpulan data Masing-masing hewan itu dibuat Dalam bentuk tabel Dan menunjukkan dosis yang digunakan Kemudian jumlah hewan yang digunakan Jumlah yang mati Jumlah yang menunjukkan gejala toksisitas Sama ya waktu kematian Gambaran efek toksiknya Dan kalau misalkan ada yang sembuh Maka dicatat juga waktu reaksi kesembuhan Sedangkan untuk pelaporan hasil pengujiannya Jadi ada laporan hasil ujinya itu Kita buat Ini adalah formatnya Ada pendahuluan Ada metode hasil pembahasan kesimpulan Dan daftar pustaka Seperti laporan praktikum kita Oke? Nah demikian dulu untuk Video pembelajaran terkait dengan Uji toksisitas akut oral Untuk uji toksisitas lainnya Kita akan bahas di perkuliahan Selanjutnya Dan silakan teman-teman membaca materi yang sudah di upload di leads Tentang perka terkait dengan pedoman uji toksisitas non-klinik Sebagai pedoman untuk kita melakukan uji toksisitas Terima kasih atas perhatiannya Saya akhiri disini untuk video pembelajaran kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh